Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukku Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas singkarmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Pak Nungi Tuber Tertua di semesta Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ada berita viral ya Oh ya gimana kabar penonton dulu ya Sehat ya insyaallah di lima benua Semoga Allah melindungi kita dalam kehidupan di dunia dan akhirat Allahu waliyuna fid dunia wal akhirah Begitu kata Quran semoga Allah melindungi kita di dunia dan akhirat Ada berita viral Ya satu dua hari ini Seorang anak pengurus G.P. Ansor Umur 17 itu di aniaya ya Dengan cara yang diadap oleh anak seorang dirjen pajak Namanya yang menganiaya itu Mario Dendi ya Kalau yang di aniaya itu David Dan masih di rumah sakit Kritis katanya Tapi yang menarik ada responnya Dijenguklah si anak itu yang di aniaya itu oleh yakut di rumah sakit Satu perhatian yang penuh Satu perhatian yang penuh bagi orang yang terzolimi Ya mungkin kapasitasnya bukan sebagai menteri agama Tapi sebagai Apa itu bekas ketua atau masih ketua G.P. Ansor G.P. Ansor atau Bansor ya Tapi dari sebuah ormas lah Datang Dan kemudian salah satu Pimpinan Partai Demokrat itu Mengatakan tindakan penganiaya itu adalah tindakan biadap Wakil Dari Seksyen PBNU juga mengatakan tindakan itu biadap Lalu dikawal di pengadilan sampai tuntas Ini menarik ya Soal biadap ini pernah kita ucapkan Atau pernah diucapkan oleh Mahfud MD Ya Waktu Waktu rumah Ya tanggal 4 Desember 2020 Saat Habib Rizik Dikriminalisasi Menurut pengikut Habib Rizik Di Jakarta Maka Respon orang-orang Madura Itu langsung mengepung Ya Ibunda dari Mahfud MD di Madura Dikepung Ya Saking pengikut-pengikut simpatisan Habib Rizik Itu marah di Madura Kenapa gurunya Kenapa ustadznya Kenapa Habib Rizik Itu diperlukan sedemikian Hina Oleh pemerintah ya Dikriminalisasi Marah Kemudian Pengepungan terhadap rumah ibunda Dari Mahfud MD yang Saat itu Menko Polhukam Dia mengatakan Tindakan pengepungan terhadap rumah ibundanya Yang sudah tua itu Adalah tindakan biadap Tetapi kita lihat Tokoh-tokoh itu Baik Tokoh partai Demokrat Atau tokoh partai yang lain Juga PBNU sebagai Ormas yang terbesar Di dunia Juga Wakil pemerintah Itu tidak pernah Mengucapkan Kata biadap Ketika novel Baswedan itu Disiram oleh air keras Oleh polisi Setelah Level Baswedan pulang dari Masjid sholat subuh Berjamaah di kompleksnya Disiram oleh air keras Mahfud MD Tidak mengatakan Perbuatan penyiraman air keras itu Biadap Wakil-wakil partai Atau ormas Keagamaan Terutama ANU Misalnya Tidak mengatakan Tindakan Menyiram Pimpinan KPK Yang sedang melawan koruptor itu Adalah tindakan biadap Tidak mengatakan itu Terus yang lebih dramatis Kita lihat Pembunuhan Enam Orang Pengawal Habib Rizik Setelah dikejar-kejar Dan kemudian mereka Disergap di kilometer 50 Ya Di Kerawang Atau di Cikampek itu Dan kemudian menyiksanya Ya Negara menyiksa Enam orang itu Dan kemudian membunuh Enam anak muda itu Sampai mati Dengan 19 peluru Untuk enam orang anak muda Di bawah 30 tahun Negara Tidak mengatakan Pembunuhan itu Biadap Mahfud Berdiam diri Tidak mengatakan Pembunuhan biadap Ya Yakut juga tidak mengatakan Pembunuhan Terhadap enam orang itu Tindakan biadap Pimpinan-pimpinan partai Semua berdiam diri Terhadap pembunuhan Di jalan itu Dan pengejaran terhadap Habib Rizik Sebenarnya mungkin ya Pembunuhan di malam itu Dalam perjalanan dakwah yang legal itu Sebenarnya mungkin Yang disasar adalah Pembunuhan terhadap Habib Rizik Siap Yang sebulan sebelumnya baru datang Di Indonesia setelah Tiga tahun Tujuh bulan Dilarang pulang oleh pemerintah Tetapi kemudian Dengan usaha sendiri Pemerintah tidak bisa mencegah Berhasilnya Habib Rizik Tiba Di Indonesia Sepuluh November Dua 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 Hari Selasa Dan tanggal tujuh malam Tujuh Desember Belum sampai sebulan Perburuan itu Dimulai Dan hasilnya adalah Pembunuhan terhadap Menam orang Bukan penganiayaan Penganiayaan langsung dibunuh Disiksa dulu Nama orang itu Dan Mahfud MD Tidak mengatakan Pembunuhan itu biadab Tapi pengepungan terhadap Rumah ibundanya Biadab Yakut tidak mengatakan Pembunuhan itu biadab Ya Tapi penganiayaan terhadap Anggota Pengurus Anak dari pengurus IPA Ansur itu adalah biadab Dimana keadilan itu Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari Parung YouTuber Terjuang di semester Fast Beer Sober Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Demi Demi nambah cinta Terlaku Terlaku persembahkan Sebab Sebab Terima kasih telah menonton